hai oke sobat cbkware kali ini gua mau mereview room nusantara OS 11 di HP Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon mido ya untuk cara flashing silahkan tonton video yang kemarin ya kali ini saya akan mereview apa sih kelebihannya dan apa sih bug-bug yang ada dalam room ini Oke langsung aja oke dari pertama ya di tampilan launcher bawaan room nusantara saya mencari fitur yang tap to wake ya yang ketuk dua kali terus bisa bangun dan mati saya enggak nemu apa emang nggak ada atau emang saya belum nemu enggak tahu ya tapi ini saya menggunakan launcher Poco di Playstore ada ya jadi bisa double to wake nah bagi mati dan hidup bisa kita langsung ke sadar dulu ya di start bar disini ada banyak menu yang berbeda apa ya telur yang berbeda ya untuk Chrome custom gaming mode itu rata-rata ada ya ada info if fps ya sbs ada jadi untuk para gamer ini bisa melihat bisa melihat info sbs nya berapa nah ini dia tampilan fps di kanan atas ya tuh Oke selanjutnya ke bagian pengaturan untuk Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon dengan mido itu kan senternya warnanya kuning ya kuning ya sebelum saya menggunakan ROM ini saya fix center kuning menggunakan fix ada-ada file untuk fix yang center kuning ya tapi di sini ada fitur untuk fix nya nah ini dia adanya di sistem terus paling bawah nah ini dia kita perhatikan ya ini kuning ya kuning kita yang kuning ini yellow touch brightness kita matikan maka dia akan berubah jadi putih ya sebaliknya kalau ini di fullkan dan ini dimatikan yang putih maka akan kuning sekali ya dan sebaliknya juga kalau ini di yang putih kita fullkan maka akan sangat putih oke itu saja soal center untuk fitur face unlock face unlock kemarin sangat bekerja ya face unlock itu di mana keamanan ya kemana dia ini face unlock kemarin saya bikin dan itu walk walk it itu kelebihan juga ya kemudian bagian settingan untuk tema untuk tema banyak ya untuk font font juga banyak sekali kita coba nah fontnya berubah ya power menu nah ini buat custom ROM ini otomatis ya otomatis aktif add fan report ini kalau kita mau reboot klik kompon power ini kan kalau dimatikan add fan nya maka dia cuma ada pilihan matikan sama restart tapi kalau diaktifkan dia akan muncul beberapa menu lanjutan masuk ke bootloader terus ke TWRP pemulihan itu TWRP ya dan bootloader itu fast boot oke untuk smooth ya ini smooth saya bilang ini ringan ringan ini enaknya tapi saya saya mendapatkan laporan dari yang punya HP saya mendapatkan laporan dari punya yang punya HP sinyalnya sering hilang nah ini malah hilang sinyalnya sering hilang kemudian dia kan gamer itu kan main game itu ngelak mungkin efeknya dari situ mungkin efeknya dari situ setelah saya mencari informasi di grup di grup ofisialnya nusantara gitu emang banyak kasus yang terjadi ya mungkin kedepannya mohon buat developer ya buat developer mohon diperbaiki karena di HP saya yang Redmi Note 5 Pro itu sangat saya bilang sempurna lah hampir sempurna karena ada ada juga bug di HP saya yang wire itu ada juga bug tapi bugnya itu enggak terlalu saya pikirin ya karena itu enggak jarang saya gunakan tapi untuk di HP mido ini sinyal sering hilang terus saya mendapatkan laporan juga kalau membuka Instagram itu ada efek yang enggak support untuk aplikasi juga enggak ada yang crash saya pakai gcam ya untuk gcam saya menggunakan gcam saya yang lama ya Google kamera yang lama yang di room sebelumnya itu juga enggak force-close sangat baik ini game ini juga baik gcam ini saya simpen dari dulu emang nih emang yang ini enak itu untuk mode 4k nah video kita coba video ya nah video ini kan sudah 4k nih terus untuk fitur video 60fps itu di 4k enggak enggak support supportnya itu di resolusi full HD koko ini nah ini di 1080p itu 60fps nya keluar ya kita bisa ngatur 60fps atau 30fps ini untuk video ya untuk hasil bagus karena ini sudah saya pakai lama ya bagus dan ada juga saya pakai TR kamera ini saya saya rasa universal ya saya rasa universal ya saya gunakan di Redmi Note 5 masuk saya gunakan di Redmi Note 4 masuk jadi enggak for close itu juga OSnya beda-beda HP saya yang Redmi Note 5 itu OSnya ke 9 ya OS pi dan pernah juga di OS 10 nah ini OS 11 kamera ini enggak for close kalau kalian kalian mau ntar saya letakkan di deskripsi ya oke review singkat ya nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar oh iya untuk cara root ini saya menggunakan root dari bawaan TWRP nya yaitu TWRP Pitch Black versi 3.1 terbaru untuk cara pasang TWRP di Redmi Note 4 Snapdragon silahkan tonton video sebelumnya ya oke sekian saja sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati